Intro Hey yo, what's up teman teman, balik lagi di game Rise of Empire Samurai Era Di video kali ini kita bakal melihat gameplay ini coy Gameplaynya itu sama-sama pake fraksi legend mix atau campur dengan fraksi oda coy Cuma disini ada perbedaan yaitu untuk yang satunya itu pake 2 healer coy 2 healernya itu pake nenek sama yang sakura ya Sakura itu kan ganti nama itu kan awal-awalnya itu okunia Dia ganti nama sekarang jadi sakura Oke langsung aja kita lihat battle nya itu kayak gimana, let's go Oke ini dia teman teman untuk pertandingan dari fraksi oda mix dengan fraksi legend Sama-sama pake itu ya keduanya Untuk yang sebelah kiri tuh pake 1 healer Dan untuk yang sebelah kanan dia pake 2 healer coy Dan untuk guardiannya sendiri dia pake Sutendoji ya Sutendoji ini untuk yang di bazen depan itu nambahin damage dan yang belakang itu nambahin attack coy Oke langsung aja Tadi di awal-awal ini barusan udah hilang 1 hero utama dari yang sebelah kanan Ini teman teman yang pake 2 healer ya Nah untuk yang serangan sebelumnya itu Yang hero air yang dari sebelah kanan Itu telak banget ya untuk barisan depannya itu Udah kita bisa lihat nih teman teman untuk yang barisan depan yang sebelah kiri itu Ntar lagi bakalan hilang semua coy Tadi serangannya telak banget coy Nenaknya itu Nah lihat ini Oke langsung hilang ya Udah ketahuan dari sini teman teman Siapa yang bakal menang ya Dan disini gue berharap ada yang udah pake hero air yang baru coy Oke udah mati lagi densernya Sementara yang sebelah kanan masih utuh ya Masih satu tadi yang mati coy Jadi perbedaannya untuk yang sebelah kiri dia cuma pake nenek doang untuk healernya Sama Seimei coy Kalau yang sebelah kanan dia pake 2 healer coy Sakura sama yang neneknya itu Dari tadi yang sebelah kanan masih kena stun dan sekarang udah hilang stunnya Tapi kalau menurut gue sih lebih apa ya Pake satu healer aja cukup sih Kalau menurut gue aja teman teman Pake dua healer tuh kurang efektif sepertinya Satu healer aja cukup coy Hmm mampus ya Oke sebentar lagi dia bakalan mati coy Oh masih ada densernya ya Oke kita langsung skip aja teman teman Karena udah pasti kalah deh ya Belum kalah deh Belum mati coy Oke untuk selanjutnya kita lihat Yang pake satu healer doang itu menang coy Yang AK47 ini ya teman teman Dan kalau menurut gue untuk hero SSR yang baru itu Yang legend itu menurut gue bagus banget teman teman Karena dia sudah apa ya Dia ada efek fury Juga dia bisa ngeheal coy Setelah multi dia bisa nambah heal dari Apa ya dari sekutunya dia yang Yang xp nya itu low jawab Nah kalian bisa lihat tadi Langsung hilang men Satu healer aja cukup Kalau melihat gue sih Tuh bengkei itu damagenya lumayan besar juga teman teman Udah ada efek fury nya ya Masih belum mati Masih bisa bertahan coy Untuk kebalasan depannya ya Sementara tadi itu mati duluan coy Yang bahasan depan itu tiga tiganya langsung hilang coy Tapi disini dia menang power juga sih teman teman Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Aduh tinggal dance nya semua nih Untung yang sebelah kanan ya Tuh bisa ngeheal lagi kan Yang siapa Bengkainya ini coy Satu healer doang itu udah efektif coy Apalagi nenek ya Nenek lumayan rest juga teman teman Untuk healernya ya Oke jadi Pertandingannya itu dimenangkan sama yang Pakai satu healer doang coy Jadi kesimpulan dari pertandingan kali ini Untuk Pakai dua healer itu kurang efektif teman teman Karena untuk satu healer doang aja itu udah cukup ya Oke Sampai jumpa di next video Jangan lupa like comment and subscribe Thank you Terima kasih telah menerima